Intro Hai guys, kembali lagi bersama N-Kung di channel Zona Rekat Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Godzilla King of the Monster Film ini berasal dari Amerika Serikat yang dibuat reduksi oleh studio Warner Bros Pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Michael Dougherty Beberapa pemain di film ini ada Vera Farmiga sebagai Dr. Emma Russell Millie Bobby Brown sebagai Madison Russell Dan Ken Watanabe sebagai Dr. Ishiro Serizawa Serta masih banyak pemain yang lainnya Film Godzilla King of the Monster menceritakan invasi monster dari luar angkasa Sehingga membangkitkan para monster lain untuk menguasai bumi Oke untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas Let's go! Di malam hari, salah seorang anggota senior organisasi kriptobiologis Monarch Yang bernama Dr. Emma Russell Sedang mengenang masa lalunya yang menyedihkan Tepatnya pada tahun 2014 di San Francisco Dimana kota itu menjadi lautan api Akibat dari serangan para monster muto Suaminya terus memanggil anak terakhirnya yang bernama Andrew Namun anak itu sudah tidak bisa ditemukan Entah hilang atau sudah meninggal Untungnya kala itu serangan para monster muto tersebut berhasil dihentikan oleh Godzilla Keesokan paginya Anaknya yang bernama Madison sedang chattingan dengan ayahnya Melalui email sambil membuat sarapan pagi Tak lama kemudian ibunya ikut sarapan pagi bersamanya Saat itu Madison tampak rindu dengan ayahnya Karena sudah lama tidak pulang ke rumah Dr. Emma berkata untuk tidak perlu khawatir Karena ayahnya pasti akan baik-baik saja Dia berencana memperlihatkan mengenai sebuah alat penemuan yang hebat Berupa mansion bioakustik Namun tiba-tiba terjadi gempa Dan tak lama kemudian Dr. Emma mendapat panggilan darurat Dari perusahaan Monarch 61 Dimana ia bekerja Bersama dengan anaknya Dr. Emma segera berangkat ke perusahaan Yang terletak di hutan hujan Yunan, China Sesampainya di sana dia diperlihatkan sebuah spora yang telah menetas Hasil tetesan itu berupa monster yang dinamakan Titanus Mosura Para peneliti terkagum dengan bentuk tubuhnya yang berwarna agak kehijauan Namun saat semua tim peneliti mencoba untuk menenangkannya Dengan mengaktifkan sistem pakar penahan Makhluk itu mengamuk dan membuat kehancuran pada perusahaan Sepertinya ada orang lain yang telah membuat kacau sistem penahan Sehingga makhluk itu mulai menyerang para petugas penjaga Sampai mereka semua terpental satu persatu Dalam keadaan genting itu Salah satu petugas mencoba untuk mengambil jalan terakhir Dengan menekan tombol bahaya untuk membunuh monster tersebut Namun dokter Emma yang mengetahui hal itu mencoba untuk menghentikannya Ia menawarkan diri untuk mencoba menenangkan Mosura dengan alat penemuannya Dokter Emma pun mulai mendekati makhluk tersebut Dan membuka alat penemuannya yang bernama Orca Alat tersebut merupakan alat yang bisa berkomunikasi dengan para monster Dengan menemukan frekuensi gelombang yang cocok Madison yang melihat ibunya berjuang sendirian itu sangat khawatir Ia pun segera bergegas menamani ibunya itu Setelah mengulik resonansi gelombang menggunakan Orca beberapa kali Akhirnya dokter Emma berhasil menemukan gelombang frekuensi apa yang cocok Dan dia pun berhasil menenangkan Mosura tersebut Madison sampai mencoba untuk menyentuh Mosura untuk sekedar memastikan Melihat hal itu semua rekan kerjanya langsung merasa lega Namun tiba-tiba dari arah belakang ada para pemberontak yang masuk Mereka semua dengan cepat membunuh semua rekan kerja dokter Emma Lalu mereka membawa dokter tersebut bersama anaknya pergi Pemimpin dari pemberontak itu bernama Alan Jonah Dokter Emma bersama anaknya dibawa ke pos markas Monarch 32 di daerah Antartika Setibanya di sana dokter Emma diperlihatkan spesimen monster lain Spesimen monster itu bernama monster Zero Atau yang lebih familiar dikenal sebagai monster Ghidorah Ghidorah merupakan spesimen titan yang sangat kuat Dan berasal dari luar bumi Atau bisa disebut sebagai alien Setelah melihat perawakan spesimen itu dokter Emma segera memulai operasi Dan menganalisa bioakustik spesimen tersebut menggunakan orca Di audiensi senat Monarch Amerika Serikat Sedang ada perundingan dengan seorang peneliti yang bernama dokter Ishiro Serizawa Yang ditemani asistennya bernama dokter Vivi Negraham Para dewan senat itu meminta pendapat mengenai serangan teror para monster Yang pernah terjadi pada masa sebelum-sebelumnya Para militer Amerika Serikat sudah ingin membunuh para monster termasuk Godzilla Namun dokter Ishiro Serizawa menyangka keputusan para militer tersebut Menurutnya manusia harus mencoba untuk berteman dengan para monster atau titan Karena menurutnya tidak semua monster itu jahat Mendengar hal tersebut sebagian dewan senator cukup geli mendengarnya Karena argumen dokter tersebut dirasa cukup aneh Tak lama kemudian dokter Ishiro Serizawa mendapat telpon darurat dari salah satu anggota organisasi Monarch Mengenai penculikan dokter Emma Dokter Ishiro Serizawa pun dengan terpaksa pamit dari rapat itu Dokter Ishiro Serizawa bersama kedua asistennya pergi ke daerah Colorado Tempat di mana suami dokter Emma berada Sesampainya di sana dokter Ishiro Serizawa segera mengambarkan berita sedih Kepada suami dokter Emma itu yang bernama Mark Russell Bahwa istri dan anaknya telah diculik oleh suatu kelompok yang tidak dikenal Kemudian dokter Serizawa juga meminta pertolongannya untuk bersama-sama mencari Orca Karena akan sangat berbahaya jika alat secanggih itu sampai jatuh ke tangan orang yang salah Mark yang memiliki masa lalu yang menyedihkan dengan kehilangan seorang anak laki-lakinya itu Menolak permintaan dari dokter tersebut Ia memutuskan untuk keluar dari agensi Monarch Dan tidak ingin terlibat lagi dengan proyek mengurusi para monster itu Namun dokter Graham memohon dengan sangat untuk kali ini saja Agar ia bersedia kembali ke organisasi Monarch Organisasi tersebut berjanji akan membantu dan mempertemukannya dengan anak dan istrinya itu Dengan berat hati akhirnya Mark pun mau bergabung kembali Mereka semua mulai berangkat menuju pos markas Monarch ke-54 Yang merupakan tempat di mana mereka melindungi Godzilla Sesampainya di sana para anggota Monarch mulai berdiskusi Untuk menyusun rencana untuk mendapatkan Orca milik mereka kembali Saat diskusi sedang berlangsung Tiba-tiba dari ruang penahan terdengar suatu teriakan yang menerontar-rontar Mereka pun langsung bergegas menuju ke ruangan penahan tersebut Terlihat Godzilla sedang rasa seperti mendapati suatu panggilan dari luar Dokter Serizawa memerintahkan untuk mengaktifkan sistem penahan tingkat 2 Namun Mark menyarankan untuk membuka sistem penahan saja Agar Godzilla bisa tenang Dengan berat hati salah seorang rekan kerja dokter Serizawa membuka sistem penahan itu Tampak memang Godzilla sedang tidak baik-baik saja Secara mengejutkan Godzilla malah bergerak cepat pergi dari kandangnya itu Mengetahui hal itu, Mark meminta untuk melacak arah perginya Godzilla tersebut Secara tak terduga, Godzilla itu terlacak pergi menuju ke pos markas Monash ke-32 Di daerah Antartika, lokasi di mana dokter Emma diculik Dengan mengendarai pesawat komando Monash di USS Argo Mereka mulai berangkat ke Antartika Setibanya di sana, kedatangan mereka langsung diketahui oleh komplotan Jonah Komplotan tersebut mulai menyiapkan para pengawal untuk mencegah mereka Pasukan Monash mulai masuk secara paksa dengan menembaki para pengawal Setelah menghabisi mereka semua Mark segera memaksa Jonah untuk melepas istri dan anaknya Namun saat Madison mencoba untuk mendekati ayahnya Ibunya itu malah melarang Secara mengejutkan, dokter Emma memencet tombol remote untuk melepaskan spesiman Monster Ghidorah Otomatis wilayah itu langsung terguncang hebat Mereka semua langsung berlari menelamatkan diri masing-masing Beberapa pengawal Jonah sampai terhempas dan terbentur batu es Dokter Emma bersama anaknya berhasil kabur dari sana Menumpangi pesawat Jonah Sedangkan Mark masih berlari dari wilayah itu menuju helikopter Tak lama kemudian Monster Ghidorah itu muncul dari bawah Monster Ghidorah itu memiliki tiga kepala Dengan leher panjang seperti naga Tidak hanya itu saja, monster tersebut juga memiliki dua sayap Karena para anak buah Jonah ketakutan dengan adanya monster itu Akhirnya mereka menembaki monster tersebut tanpa henti Dengan rawangan yang keras, monster itu menarik nafas Kemudian menyemburkan semburan listriknya Semburan listrik tersebut sampai mengakibatkan mesin pesawat dokter Zerizawa dan kawan-kawan mati Mereka pun mulai panik karena tidak bisa terbang kabur dari sana Dokter Graham terbunuh oleh monster itu Lalu monster tersebut mulai mendekati pesawat dokter Zerizawa dan kawan-kawan Madison dengan cepat berinisiatif untuk mencoba mengontrol frekuensi alpha monster itu Dengan merebut orca dari ibunya agar tidak menyerang pesawat ayahnya Beruntung Madison berhasil meremotnya sehingga monster itu jadi berhenti menyerang Dalam keadaan panik itu, tiba-tiba dari bawah es yang lain muncul Godzilla Nampak yang Godzilla sudah menanti kedatangan monster berkepala tiga itu Setelah saling bertatapan, Godzilla dan monster Ghidorah itu mulai bertarung Pertarungan kedua monster itu sangat keras Godzilla beberapa kali berhasil membenturkan kepala monster Ghidorah itu ke tanah Kemudian monster Ghidorah itu ganti yang membanting Godzilla sampai membuatnya terjungkal Lalu dengan mengeluarkan kekuatan pamukasnya Godzilla menembakkan semburan api biru ke arah monster tersebut Monster Ghidorah tidak tinggal diam Dia juga meluarkan semburan listrik ke arah Godzilla Serangan itu sampai membuat Godzilla jatuh tidak berdaya Sementara itu, Mark dan kawan-kawan terus berupaya pergi dari lokasi tersebut Tak lama kemudian, bantuan organisasi Monarch datang dengan mengendarai pesawat jahit tempur Lalu dengan cepat melancarkan tembakan rudal ke arah monster Ghidorah itu Serangan rudal tersebut berhasil mengusik monster Ghidorah Namun monster itu malah mengepakkan kedua sayapnya dan pergi terbang ke langit Setelah melihat kejadian itu, para anggota Monarch sangat menyayangkan atas kematian dari dokter Graham Dokter Sirizawa dan kawan-kawan dengan berat hati masih tidak percaya Ternyata dokter Emma memang sengaja bekerjasama dengan komplotan Jonah Mereka pun berniat mengejar dokter Emma untuk mempertanyakan tujuannya dengan melepas beberapa spesimen monster itu Tidak lama kemudian, mereka mendapat panggilan vesikal dari dokter tersebut Dokter tersebut menerangkan tujuannya melepaskan semua spesimen monster untuk menghadirkan kedamaian Dengan mengenang kematian Andrew, yaitu anak terakhirnya Menurut dokter Emma, manusia telah menjadi spesies dominan selama ribuan tahun Hal itu menyebabkan populasi berlebih, sehingga menyebabkan polusi dan peran Kepunahan masal yang ditakuti semua orang telah terjadi, dan manusialah infeksinya Menurutnya, kehadiran para monster merupakan jawaban atas masalah ini Mereka merupakan bagian sistem pertahanan alami bumi yang dapat mempertahankan keseimbangan Para monster itu telah memberikan bukti kekuatan alaminya Dimana saat para monster menginjakan kakinya di daerah San Francisco, Las Vegas Dan saat mereka beranjak pergi, sebuah kehidupan baru tercipta dari pancaran radiasi Sehingga menyebabkan beberapa tumbuhan langsung tumbuh di area bekas sejak kaki mereka Dokter Emma berniat mengembalikan tatanan alami agar tidak terjadi kepunahan umat manusia Baginya, umat manusia bisa hidup berdampingan dalam keseimbangan bersama para titan Dokter Emma menambahkan, jika ada yang merasa takut Ia menyarankan untuk berlindung di bangker bawah tanah yang telah dibuat oleh organisasi Monarch saja Mendengar penjelasan itu, dokter Seirizawa dan Mark dengan keras menentang pernyataan tersebut Menurutnya, itu merupakan suatu hal yang berada di ranah luar kendali manusia Namun kemudian, dokter Emma mengakhiri panggilan tersebut Ia tetap bersikeras akan melakukan rencananya itu Di Isla de Mara, Mexico, pos luar Monarch 56 Dokter Emma membangunkan monster lain dengan orca Lalu, sebuah monster lain muncul dari bawah kawah gunung berapi Monster itu memiliki paru yang tampak kokoh dengan dua sayap Monster tersebut bernama Rodan Dokter Seirizawa dan rekannya kemudian mencoba untuk menghentikan pergerakan dari monster itu Tampaknya, Rodan keluar karena merasakan kedatangan Ghidorah Ternyata, setelah diselidiki Rodan sedang melakukan panggilan kepada monster itu Untuk menantangnya bertarung Para pilot organisasi Monarch mulai menembakinya Untuk menghentikan pergerakan monster tersebut Namun sayangnya, Rodan dengan mudah mengapakan sayapnya Lalu menginjak dan merobohkan seluruh pesawat jet tempur organisasi Terima kasih telah menonton! Lalu, tak lama kemudian Rodan bertemu Ghidorah Dan keduanya pun mulai bertarung Tiba-tiba, Ghidorah menyerang pesawat dokter Seirizawa dan kawan-kawan Sepertinya, monster itu telah berhasil membuat takluk Rodan Dan menjadikannya anak buah Secara mengejutkan, dari arah lain Godzilla datang Menyelamatkan dokter Seirizawa dan kawan-kawan Tidak lama kemudian, dokter Seirizawa dan rekan-rekannya Mendapatkan face call dari pemimpin militer Angkatan Laut Amerika Yang bernama Laksamana William Stance Laksamana memberingatkan dokter Seirizawa dan lainnya Untuk segera pergi menjauh dari wilayah tersebut sekarang juga Karena ia telah meluncurkan sebuah misil bertenaga oksigen yang sangat kuat Untuk membunuh para monster itu Dokter Seirizawa mencoba untuk menghentikan rencana Laksamana itu Ia berusaha meyakinkan Laksamana untuk percaya akan kekuatan Godzilla Untuk melangkan para monster jahat Namun Laksamana tidak ingin ambil pusing Ia berhasil membunuh mereka semua sekaligus Mau tidak mau, dokter Seirizawa akhirnya terbang pergi menjauh dari lokasi itu Tak lama kemudian misil itu menghantam Godzilla dan Ghidorah dengan sangat keras Ledakan misil tersebut sangat besar Namun yang mencengangkan Ghidorah tetap tidak mati Hanya salah satu kepalanya saja yang putus terkena efek ledakan barusan Bahkan tidak lama kemudian kepalanya itu bisa tumbuh kembali Setelah itu ia meraung keras memanggil para titan lainnya yang ada Untuk mengajak mereka menguasai bumi Sedangkan Godzilla terdeteksi kehilangan keberadaannya Dokter Seirizawa dan rekannya mengasumsikan jika ia telah mati Raungan Ghidorah telah berhasil membangunkan beberapa titan yang lain Di antaranya pos luar Monarch 67 Munich, Jerman Pos luar Monarch 55 Sedona, Arizona Dan pos luar Monarch 91 Gunung Fuji, Jepang Serta Mosura yang berada di pos Monarch 61 di Jepang pula Para monster itu bangkit dan mematuhi perintah Ghidorah melalui suara raungannya Di setiap benua kemunculan para monster itu memicu gempa bumi Kebakaran hutan maupun tsunami Melihat hal itu nampaknya rencana dokter Emma Untuk menciptakan kedamaian umat manusia tidak sesuai dengan ekspektasinya Madison tampak cukup pecewa kepada ibunya tersebut Laksawana William menemui dokter Seirizawa dan kawan-kawan secara langsung Ia ingin meminta bantuan Monarch untuk membunuh semua monster yang telah muncul Dokter Seirizawa dan lainnya memberi saran untuk membunuh Ghidorah saja Karena para monster itu sejatinya tidak menimbulkan kerusakan Mereka hanya diperintah oleh titan alien tersebut Tak lama kemudian Mosura menampakkan diri di depan para anggota Monarch itu Dengan mengepakkan kedua sayapnya di langit Tampak sangat indah Tidak heran jika Mosura diculuki sebagai ratunya para monster Ternyata Mosura menolak tunduk kepada Ghidorah Ia memilih dan ingin membela bumi Mosura itu memberikan sinyal petunjuk bahwa Godzilla masih hidup Mengetahui hal tersebut dokter Seirizawa dan lainnya mulai melakukan pencarian Mereka pun mulai berusaha mencari Godzilla di dasar laut dengan berbekal salah satu nuklir Setibanya di sana ternyata si Godzilla sedang makan dengan mengonsumsi energi inti bumi Saat dokter Seirizawa dan kawan-kawan ingin membantu mempercepat pemulihan monster tersebut Alat untuk mengirim nuklir dari jarak jauh itu rusak Mengetahui hal itu dokter Seirizawa dengan kesadaran diri berinisiatif Untuk membawa nuklir tersebut kepada Godzilla sendirian dengan mengorbankan nyawanya Sembari membawa nuklir itu dokter Seirizawa pun mulai berjalan mendekati si Godzilla Ia pun mulai mengaktifkan bom nuklir tersebut Sambil mendekati si Godzilla Ia pun kemudian mengucapkan perpisahan kepadanya Dan tidak lama setelah itu bom nuklir tersebut aktif Lalu meledak Aksi pertolongan itu berhasil Godzilla kemudian menampakkan diri dan keluar dari dalam laut Kini kekuatan Godzilla telah pulih kembali Berkat menyerap radiasi ledakan nuklir tersebut Kemudian Godzilla pergi menemui Ghidorah di daerah Boston Dokter Mark dan lainnya pun tidak ingin menyianyikan pengorbanan dari dokter Seirizawa Mereka memutuskan untuk membantu Godzilla melawan Ghidorah Sementara itu pada saat semua rakan ibunya sedang istirahat Madison mencuri okta itu lalu membawanya pergi ke Boston Madison berupaya untuk mengatur gelombang alpha pada alat tersebut Dengan dikombinasikan bersama sebuah mesin audio yang ada di sana Untuk mencinakan semua monster yang sedang diperintah oleh Ghidorah tersebut Benar saja Madison berhasil melakukannya Secara bersamaan seluruh monster yang membuat kekacauan itu langsung berhenti Hal itu diketahui oleh Ghidorah Si monster sangat geram Lalu ia menyerang Madison Madison pun langsung berlari menyelamatkan diri dari serangan tersebut Saat Madison hampir terbunuh oleh semburan listrik si monster Dari arah lain Godzilla mengeluarkan semburan api biru untuk menyelamatkannya Akhirnya Godzilla dan Ghidorah kembali saling bertarung Dari arah lain para anggota Monarch ikut membantu Godzilla dengan menyerang Ghidorah Dengan tembakan rudal pesawat mereka Godzilla dan Ghidorah bertarung dengan sangat keras Tampak ukuran tubuh Godzilla saat ini lebih besar dari sebelumnya Hingga akhirnya Godzilla bertarung di ambang batas kemampuannya Ia berhasil dibanting dari langit oleh Ghidorah sampai tidak berdaya Tak lama kemudian dari arah lain Mosura datang untuk membantu Godzilla Namun ia malah diserang oleh Rodan Walaupun ukuran Mosura lebih kecil dari monster tersebut Ia tetap berani menghadapinya Saat Rodan menyerang lagi Mosura berhasil membunuhnya dengan menusukan taring ke tubuh monster tersebut Kemudian Mosura mencoba melindungi Godzilla dan segera menyerang Ghidorah Namun sungguh disayangkan Mosura bukanlah tandingan monster itu Ghidorah dengan mudah menyemburnya sampai ia lenyap Saat Mosura lenyap ia memberikan seluruh kekuatan radiasinya kepada Godzilla Saat kedua monster itu sedang bertarung Mark mengajak beberapa anggota organisasi Monarch Untuk mencari medicine yang berada di sana Tak lama kemudian Dr. Emma datang dan ikut membantu suaminya mencari anaknya tersebut Saat ini Dr. Emma memutuskan kembali bergabung ke organisasi Monarch Untuk turut membantu menyelesaikan kekacauan yang terjadi akibat ulahnya itu Setelah mencari ke sana kemari Akhirnya mereka berdua menemukan anak mereka Melihat Godzilla yang sudah tidak berdaya tercengkeram oleh Ghidorah itu Dr. Emma berusaha untuk mengalihkan perhatian si monster Dengan menggunakan orca agar Godzilla bisa memulihkan kekuatannya Setelah itu Dr. Emma menyuruh anggota Monarch yang lain untuk segera pergi dari lokasi tersebut Kemudian Dr. Emma mengatur frekuensi apa menggunakan orca untuk memancing si monster Agar mengejarnya Dr. Emma berniat mengorbankan nyawanya untuk mengalihkan perhatian Benar saja Ghidorah terpancing Lalu menyerang terus menerus sampai akhirnya Dr. Emma terjatuh Ketika Ghidorah akan membunuhnya Dari arah lain Godzilla telah bangkit kembali dengan energi barunya Tampak Godzilla sekarang jauh lebih kuat dengan aura api yang menyala Ia pun mulai menyerang Ghidorah dan menginjaknya sampai hancur berkeping-keping Godzilla telah berhasil membunuh Ghidorah yang ingin menguasai bumi Tak lama kemudian monster-monster di seluruh penjuru dunia yang lain datang dan bersekutu dengan Godzilla Kini Godzilla menjadi pemimpin dari para monster Long life the king, hidup sang raja para monster Waktu telah berlalu Alan Jonah masih belum menyerah untuk menguasai para monster Ia bersama komplotannya mengunjungi sebuah lapak Pelelangan organ titan di isla De Mara, Meksiko Kemudian ia membeli kepala Ghidorah hasil tebasan serangan Godzilla pada waktu sebelumnya Nah, itu tadi alur cerita dari film Godzilla King of the Monster yang rilis pada tahun 2019 Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe Serta aktifkan loncengnya ya guys Biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru Oh iya, kalau kamu mau rekap film apa yang pengen dibahas selanjutnya Cukup tuliskan di kolom komentar Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Rekap selanjutnya Terima kasih telah menonton!